Assalamualaikum Hai guys Welcome back to channel The Hasan Video Halo teman-teman Kali ini saya akan Membagikan salah satu resep unik Enak dan langka Yaitu pisang spiral Ada yang suka gak nih? Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Yummy banget dan bikin lagi ya Pastinya sangat cocok untuk camilan di rumah Ataupun untuk ide usaha Oke Bahan dan cara membuat Pertama kita siapkan bahan perendamnya ya Caranya di dalam paskom Masukkan sekitar 3 liter air Atau sekiranya semua potongan pisangnya itu Nantinya bisa terendam sempurna Tambahkan 1 sendok makan garam Dan agar pisang tidak rawan menghitam Tambahkan juga 2 sendok makan cukamakan Seperti ini Atau bisa diganti dengan 2 sendok makan air kapur sirih Sesuai selera ya Oke Aduk rata Sisihkan Oke Selanjutnya kita bikin pencelupnya Caranya di dalam wadah Masukkan 150 gram Atau sekitar 10 sendok makan tepung beras 75 gram Atau sekitar 5 sendok makan tepung tapioca 5 gram Atau sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk atau roiko rasa sapi Lalu ada 250 ml atau sekitar 1 gelas air Oke Masukkan Masukkan Aduk hingga tercampur rata Sisihkan Dan yang paling penting Siapkan juga 6 buah pisang mentah Untuk jenis pisangnya ini Saya menggunakan pisang Pisang apa ini ya Ada yang bilang ini pisang janten Pisang barangan Pisang lilin Pisang raja medan Rojo molo Bangka wuluh Aduh gak tau deh Yang jelas Di tempat saya Kata penjualnya itu Namanya pisang raja batik Hehehe Apapun namanya Yang jelas pastikan Pisangnya ini Sudah dicuci bersih ya Karena Nantinya itu Tidak dikupas Oke Potong pisang menjadi 2 bagian Seperti ini Setelah dipotong Agar tidak rawan menghitam Segera rendam Di larutan garam dan cuka Yang sudah kita siapkan tadi Potong sisanya Hingga habis Berikutnya Tusuk pisang Dengan menggunakan Tusuk sempol Untuk tusuknya ini Saya menggunakan Tusuk sempol Dengan panjang 26 cm Oke Tusuk seperti ini Lalu Dengan menggunakan Pisau kecil dan tajam Ulir pisang Dengan cara diiris Melingkar Seperti ini Aduh Meskipun terlihat mudah Yang ini butuh Kesabaran setebal kamus 10 miliar Karena Kalau meleng sedikit Saja Maka bisa Rawan putus Tuh Jadi deh Oke Sekarang ini kita celupkan dulu Agar getahnya luntur Kemudian potong sisanya Seperti tadi Jika dirasa sulit Maka selain menggunakan pisau Kita bisa mengulir pisang Dengan menggunakan alat Seperti ini Puh sepuh Ajarin dong Puh Cara menggunakannya itu Gampang banget guys Jadi pisangnya itu Dimasukkan seperti ini Kemudian putar Nah ini dia guys hasilnya Eh jika menggunakan mesin begini Maka waktunya itu jauh lebih cepat Dan hasilnya itu juga terlihat lebih rapi Oke Setelah dapat 3 biji begini Segera renggangkan pisang Dengan cara ditarik perlahan Seperti ini By the way Ini tadi Yang diulir manual Dengan menggunakan pisau Ternyata hasilnya itu terlihat lebih gendut ya Dan untuk ketebalannya itu juga tidak sama Baritsake Sementara yang satu ini adalah Pisang yang diulir dengan menggunakan alat Yang mana potongannya itu terlihat sama Dan agak lebih tipis Sehingga ketika diolor Juga hasilnya lebih panjang dan cantik ya Dan ini dia guys hasilnya Dan ini dia Perbandingan antara pisang yang dipotong pisau Dan yang dipotong alat Oke selanjutnya Segera mandikan dengan larutan tepung Yang sudah kita siapkan tadi ya Siram-siram dengan merata Dan sekarang pisang siap digoreng Panaskan secukupnya minyak goreng Di suhu 150 derajat Celcius Setelah minyak panas Segera goreng potongan pisang Yang sudah dicelup tadi Goreng dengan api sedang agak kecil Hingga pisang ringan dan mengapung Dan setelah digoreng sekitar 3 menit Ketika pisang sudah terlihat mengapung Juga sudah agak kokoh seperti ini Maka agar matang merata Tenggelamkan potongan pisang Dengan cara diganjal dengan sutil Seperti ini Goreng pisang hingga garing dan matang Sambil sesekali diaduk Durasinya itu sekitar 16 sampai dengan 18 menit Tergantung dengan jumlah pisang yang digoreng Dan panas kompor masing-masing Oke setelah matang Segera angkat Ini dia guys hasilnya Lakukan sisanya Hingga habis Dan goreng dengan cara yang sama Seperti tadi Nah ini dia guys hasilnya Satu resep ini tadi Bisa jadi 12 potong pisang spiral Yang super kriuk dan enak Nah ini dia guys Pisang spiral yang diiris dengan pisau Hasilnya itu terlihat tebal ya Aduh kira-kira masih bisa kriuk atau enggak nih Wow ternyata garing banget ya Tuh jika digoreng garing Meskipun diiris manual Dengan hasil yang agak tebal Ternyata hasilnya itu masih bisa kriuk Dan enak Bismillahirrahmanirrahim Hmm beneran deh Yang ini recommended banget guys Untuk dicoba Sementara jika diiris dengan alat Maka hasilnya itu cenderung lebih tipis Dan ini juga sudah pasti kriuk Selain menggunakan pisang yang gendut ini tadi Jika suka kita juga bisa menggunakan pisang jenis lain Misalnya pisang raja temen Seperti ini ya Yang terpenting Pastikan pisangnya itu masih benar-benar mentah Alias belum terlalu mengkal Karena jika pisangnya itu sudah mengkal Alias sudah hampir matang Maka hasil pisang spiral jadi susah renyah Dan rawan alat seperti ini Tuh sekilas ini sudah renyah Tapi ketika dikunyah itu cenderung lebih alat ya Sehingga ketika digoreng Agar teksturnya itu bisa renyah Maka butuh waktu menggoreng yang lebih lama Yaitu jadi sekitar 20 sampai dengan 22 menit Dan jika sudah terlanjur jadi Dan hasilnya kurang renyah begini Maka kita bisa mengoreksinya dengan cara digoreng ulang seperti ini Jadi setelah pisang dingin Goreng kembali di minyak panas Di suhu 150 derajat celcius Goreng dengan api sedang agak kecil Sekitar 2 menit Atau hingga minyak tenang Dan buihnya tinggal sedikit Dengan teknik digoreng 2 kali begini Insya Allah Hasil pisang bisa garing luar dalam Dan awet lebih lama Catat Selain digoreng 2 kali Cara lain untuk membuat hasil pisang renyah sempurna Setelah pisang matang dan dingin Kita bisa memanggang pisang spiral Di suhu sedang yaitu Di suhu 150 derajat celcius Selama 15 sampai dengan 20 menit Tergantung dengan kapasitas oven yang digunakan Atau dipanggang hingga pisang panas Dan minyaknya itu turun Jika pisang garing luar dalam Insya Allah jika ditutup rapat Maka bisa tahan enak hingga 2 bulan Wow Amazing Dan jenis pisang lain Yang juga enak untuk bahan baku pisang spiral Yaitu ada pisang kepok Cuma sayangnya ini Saya menggunakan pisang kepok mentah Yang masih terlalu muda ya Sehingga hasilnya itu juga cenderung lebih kecil Dan ini sengaja tidak saya potong jadi 2 Agar hasilnya itu tidak terlalu pendek Dan jika menggunakan pisang kepok Ternyata bentuknya itu juga jadi lucu Karena cenderung terlihat kotak Seperti ini Dan ketika digoreng-garing luar dalam Maka meskipun sudah didiamkan sekitar 9 jam juga Yang ini masih tetap kriu guys Tuh bisa dilihat kan ya Yang ini kering-garing sampai ke tulang lidinya Sehingga jika disimpan di dalam wadah tertutup Sudah pasti bisa awet hingga berbulan-bulan Catat Selain dibuat original Jika suka Kita juga bisa menambahkan bubuk tabur Dengan rasa sesuai selera Oke Taburkan secukupnya Jika suka juga bisa ditambahi Bubuk kering oregano Dan kawan-kawannya seperti ini Agar menempel sempurna Sebaiknya Taburi bumbu ketika pisang masih panas Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih Yang versi original Atau yang ditaburi bumbu rasa-rasa Seperti ini Silahkan dipilih sesuai selera Exactly The choice is in yours Exactly The choice is in yours Oke guys Demikian tadi Cara membuat pisang spiral kriuk Alah dahasan video Semoga bermanfaat Dan anyway nih Buat teman-teman yang baru bergabung di channel THV Jangan lupa klik tombol subscribe Agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru Di video sebelumnya Di video selanjutnya And I hope you guys enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa